Halo guys balik lagi nih dengan saya di channel lintang samudera nah kali ini kita akan mereview game baru ya nah gamenya itu eversold Nah untuk size-nya tersendiri itu cukup besar lihat-lihat storainya 6GB gamenya jadi kalian udah tahu kalau site-nya itu 6GB ya set 6GB untuk dalemannya itu downloadnya 3GB ya jadi pas kalian download kecil mungkin nanti pas di dalam gamenya kalian bakal disuruh download 3GB nah entah sampai 6GB ini enggak tahu data dari mana mungkin dia ini download sendiri juga di dalam ya mungkin soalnya ini nambah terus tadi cuma 6GB sekarang udah 6,4 cuh mungkinlah biasa lah biasa game-game seperti ini cuh mungkin story-nya download lagi mungkin karena emang gamenya itu berstory jadi dia bakal download lagi biasanya sih seperti itu ini musiknya meriah apakah cukurek ya cukurek Mari juga cuh Hai di game-game ini tuh banyak musiknya apalagi kalau di bagian story-nya cuh langsung ada musiknya saya sendiri cuh luar biasa oke aku udah buka fiturnya mungkin kita langsung ke bagian battle-nya dulu cuh kita ke battle-nya oke disini ini lagi story yang ini cuh story kedua nah jadi di game ini tuh ada steak-steaknya itu kita kelarin satu-satu cuh kita kelarin satu-satu cuh oke kita battle dulu banyak banget ya oke oke waduh berapa nih ajak banget cuy let-let-let-let-let udah le connecting mulu asli cuy ini game baru connecting mulu kerja ya astaga connecting lagi ini kayaknya servernya overload asli cuy soalnya tadi pas baru main tak gini oke disini tuh gamenya itu auto ya jadi kalian cuman di disuruh untuk klik-klik jurusnya doang jadi gamenya itu auto lalu disini itu kita bisa ganti-ganti formasi nah setiap formasi itu ada efeknya tersendiri ya tuh peningkatan defense peningkatan HP brand peningkatan hati nah disini cuman ada empat ya berarti aku pakai ini aja soalnya aku udah punya dua tanker ini ya pertama tak keluarin dulu ya tet 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 oh nih 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 salah cuy nyaten centang ini lalu aku masukin tanker ini tuh tanker cuy itu tanker cuy tuh defender ya defender jadi di game ini ada role defender ada penyihir kalau nggak salah nih ini ini role-nya ya ini role-nya jadi disini ada human like ada bis ada fire sama undead lalu yang paling imbang itu Angel sama demo ini elemen-elemennya kayak elemen api dan air dan ah dan api air tanah udara kayak gitu cuy oke gitu all right itu asasin cuy jadi tetap depan aja ya warrior nggak papa ya yaitu warrior cuy taruh aja depan all right warrior mana Nibi Nibi nggak apa-apa kan ya warrior oh eh kita emang gadis itu ngapa-ngapain ya karena gamenya auto cuy nanti kita pencet eh ini tuh di energi-energinya itu nanti kita jurus nih ini jurus nih ini jurus nih tugas kita cuman mencetin jurus jadi kapan kita butuh jurusnya kita baru pencet biasanya yang ada animasinya itu karakter epic ya jadi warnanya ungu cuy kalau warnanya kayak biasa normal gitu ada si animasinya kayak ini nih ada nih minimal jangan karakter warnanya putih ya kalau putih nggak ada animasinya kayak gini doang kalau putih kayak jurus-jurus berikut cuy jadu 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 artinya ada dua jurus sih kalian lihat sendirikan yang yang ada gambar ini disamping karakter kanannya itu itu jurus aslinya terus kalau pemenuhan tenaga itu baru jurus kedua-dua jurus ya Hai ora Victor level up new content has of red quest ada kuas cuy plus lah nanti 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 Nah untuk betelnya kayak gitu ya Oke wait aku mau buka quest dulu ya bentar Oke guys jangan lupa ini ya jangan lupa jangan lupa di like dan subscribe Oke Oke kita masuk ke bagian gacanya ternyata karakter terbesar itu epic cuy karakter terbesar itu epic Oke ini lagi red up ya yaitu karakter caster penyihir jadi penyihir 3d-nya kayak gini ya 2d-nya kayak gini tuh eh apa nih Oh itu mode CB-nya Oh kita boleh ngetes juga cuy boleh bagus juga ya gimnya boleh ngetes cuy ada aja game boleh ngetes karakternya itu sih termasuk baik karena kita enggak semuanya pasti punya kita enggak semuanya pasti Hai gulung banget kalau dunia apakah ini download cuy soalnya datanya bertambah terus cuy aneh banget ya tapi pasti download ya kita nyoba karakter itu kita disuruh download dia cuman pura-pura doang awalnya cuman 3 GB ya aslinya mah ini nambah terus Oke ini dia jurus kedua jauh Hai Oke jurus andalan inset Emang dia dominannya main laser ya Oke kayak gitu Cicara yang lagi red up ya tapi kayaknya kalau di banner-banner yang tidak red up kita nggak bisa nyoba catnya cuy kita nggak bisa nyoba disini ada normal summon kalau kita summon 30 kali kita guaranteed Epic karena emang yang tertinggi tuh Epic dan kita kalau mau lihat red lagi ngepap ya apa sih Nici agak aneh Oke kita normal sama nih gratis gacanya itu dia C karakternya gigi karakter buat gacha dijadikan itu lagi banner apa nih ya Kamen alcar Kamen ini enggak ada jurusnya cuyanya cara-cara tumbal ini ada Samen pakai tiket ini Samen juga pakai tiket ya tiketnya warnanya hijau efek Samen tiket uh 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 pasti epic tuh dan ini tipenya human like so ya Jadi kalau kita mau gacha dia setiap mana sih setiap 20-20 jam dia bakal ganti atap gacanya jadi ini tab untuk human semuanya Oh bisa dipilih-pilih oh I see lalu disini ada ini friendship Samen kita coba ngambil klaim hadiah pre-register Oke uh lumayan sih 300 300 bisa nggak nih semultian coba 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 enggak ada apa-apa Oke ini ada fragment gratis Mika Oke di game ini tuh juga ada fragment Jadi kalau kita ngumpulin fragmentnya kita bisa dapetin karakternya juga ya ya biasanya yang gaca-gaca fragment gini ngani gini agak ribet Hai mana nih Mika 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 Hai lah mana Cik Mika nih Oh di bebek Hai had connecting lagi game connecting terus cuy nggak tahu dah kenapa dah ayolah cepet-cepet cuy eh mau gacha nih gue dapat cuy Nika kenyihir kayaknya cuy kalau kayak gini cuy oh oh Warior dia cuy kocak Oh asmi dia warrior CGG Oke oke lalu di game ini itu juga ada yang namanya random summon ya ini Random summon rare kita kalau ngumpulin 60 kita bisa buat summon rare karakter Terus kalau kita ngumpulin ini juga 60 kita bisa dapet summon epic karakter Oke kita coba yang ini karakter apa sih yang kita bisa dapet Oh ini red nya nih ada Rita Roserin Rory Alicia Oh ya ampun dapetnya andet Oke ini tadi kita dapet Oke kita level up dulu oke maksimal level up kita udah habis ini kristal mananya capsic Oh ya capsic itu adalah gear nya ya cuy Kipsic itu gear lalu skill Entah ini kayaknya skillnya bisa di level up ya Soalnya ini level 1 cuy pasti ini bisa di level up Ada kostum Alright Alright Oke coba coba yang lain coba yang lain Uni kostumnya satu ya Karakter epic ada kostum kostumnya Kalau karakternya enggak ada ya Emang mengeset karakternya Kita harus punya yang epic kalau pokoknya skill Right Kita coba gelut sama Mika dulu ya Aku pengen tahu jurusnya si Mika cuy Kita gelut dulu sama Mika Oh ya disini kita bisa ngelut ya Lut itu hasil kalau kita AFK cuy AFK Dan kalau kita AFK 24 jam itu kayaknya enggak bisa ya Maksimal 12 jam Kita tinggal kemana Oke kita gelut gelut sama Mika dulu ya Ini kamu pergi Mika Oh Mika nya warrior cuy Mungkin kita bisa 3 tank kali ya Tau nih misalnya Kita bisa eh ini Mika depan karena kamu tengkar Nau mau lihat jurusnya Mika Lihat dulut cuy masa Gelut-gelut terus Nggak dilihat ininya karakter yang baru Mika Mika cepat jurus Wow tuh tuh Mika tuh Gitarnya dipakai mangetong ya Wih deh Main-main di musik Didik pertarungan cuy Enggak nalar Oke musuhnya jurus Ayo Mika jurus deh Aduh pesetan loh Kemika jurus Ini jurus kedua Ayo All right Jurusnya masih main musik Ya siap Walau Tolong tolong heal 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 Itu asem jurusnya Menembak cuy Mika Nih ini maksud jurusnya apa sih cuy Wuh Aoe Aoe Boss jurusnya Boss Dia main band Langsung Aoe jurusnya Siap 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 Bagus banget cuy jurusnya Sangat di luar nalar ya сред Orang 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 Kita dicarry sama penyihirnya Orang 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 Nia Caster Bagus 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 Orang Kita lihat top up asami gampang banget dapet karakternya kita cukup top-up 700.000 kita langsung dapet satu car epic lagi cuy open lagi clear top-up 1.300.000 ya langsung dapet karakter epic plus fragment tambahan mungkin buat limit break digi Oke ini tiket gacha 10 kali kita top-up 16.000 first time gila sih gampang banget ya dapet karakternya itu nya kamu top-up aja Oke ini top-up ini top-up stake jadi kalau kita misalnya kelarin stake kita dapat ini bahan gacha apa sih namanya ini everstone ya everstone ada bulanan sama ini bulanan juga cuman beda pendapatannya aja kalau misalnya kita bulanan bulanan yang agak lemah hal kita dapat 9.000 kalau kita bulanan yang agak murah cuman 3.000 itu 3.000 satu kali multi hai 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 oke oh ya ini kita dapet ini yang random oh daily cuy gila kalau kita setiap hari beli kita langsung bisa dapet cuy bayangin kita setiap hari beli 55555 bisa ada weekly juga gelo gila item apa nih Oh meningkatkan giro item meningkatkan giro yang kotak-kotak ini untuk tingkatin gear ternyata Hai gigi bulanan bu gigi bulanan kita bisa dapet item meningkatin gear exp-nya seribu hai 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 oh ya ini everstone lu gila situ kita coba gacha ya normal Samen kita pakai tiket kalau animasinya gacanya kayak gini sih pem ya ini kaman sih warnanya hijau-hijau gitu cuy itu aman oke oke di sini gacanya ada milestone-nya juga ya jadi kalau mau gua rantai karakternya kita minimal harus gacha sebanyak 80 kali jadi kalau kita gacanya 40 kita cuman dapet tiket-tiket ini ini tiket gaca buat dia nih kita coba gacet 1 2 3 let's go hai 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 Oh ya epic cuy eh dua cuy dua epicnya cuy gg 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 2 epic ooooooo Hai apa nih Oh rr karena biru rr Oh ini penyertaan Oh iya Nanti kalau misalnya kita dapat dupe Kita itu bisa melakukan yang namanya Limit break Nanti aku tunjukin Dapat dua lucu Dua epic Semoga sih yang di red up ya Oh aku dapet ini Ya epicnya bukan red up ya Dapet dapet teddy bear Dora namanya Berhuang warrior Dia human like Single target Tipe strength Bukan red up Jadi tapi bersyukur sih Nah ini lah Cuy Really Oh dapet loh cuy Ih aku dapet 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 Kira epic Epic Red off Wah gg Ini sih gg sih cuy Langsung dapet karakternya mamang Oke ini termasuk hokai 10 kali sepuluh kali doang Wah gila sih cuy Gila sih cuy Mana dia Oh ini nih Wah gila 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 sih Wah kita coba ya Kita coba Oh iya nih 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 Aduh connecting Man Connecting Man Connecting Bikin lama videonya cuy Sore ya Bukannya Bisa cepet-cepet aja Ayo lah cepet lah Bang 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 Ini Ini kalau kita mau Yang namanya Limit break Ascended Apa ya Ascended Kita melakukan Ascended Untuk meningkatkan Kekuatan karakter Lalu disini juga Kita ada Fitur reset level Reset level Reset level Lalu ada Sinkron level Kok level 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 Cuy Level Nah jadi Kalau misalnya Kita punya karakter Lebih tinggi Misalnya karakter tertinggi Kita level 100 Nanti kalau kita Sinkron dengan Karakter yang level 100 Nanti karakter yang Nggak di level Itu bakal Level Yang ikut Itu sama-sama Level 100 Itu yang Sinkron Lalu Release Soul Ini aku Kurang ngerti Maksudnya Dismantle Ini kalau Nggak salah Setau Itu Menghancurkan Karakternya Cuy Tau Ini Jadi Fragment Iya Dismantle Artifact Memories To Obtain Various Growth Kita Asli Game Game Connecting Terus Lihat Pojok Kiri Atas Teng Ngolok Nih Tuh Lihat Kita butuh Tiga Tumbal Untuk Menjadikan Satu Karakter Itu Bintang Satu Yang Rare Teng Connect Connecting Tolong Aduh Ya Aku Tahu Komu Game Baru Atis Server Tolong Jangan Connecting Terus Ya Ampun Aku Baru Memang Chat Tuh Naik Tuh Max Level Yang Dari 60 Akan Naik Sampai 80 Jadi Kalau Kita Melakukan As Chension Kita Bisa Naikin Maximum Level Jadi Kalau Misalnya Karakter Kita Yang Epic Ini Kalau Sudah Epic Itu Yaitu Maksimal 100 Jadi Kalau Kita Punya Dupenya Kita Bakal Bikin Dia Jadi Level 120 Begitu Ya Bro Alright Kita Tidak Tidak Connecting Tolong Connecting Oke Karakter Kita Caster Berarti Ini Buang Karakter Baru Kita Masuk Nah Disini Kita Dapat Buff Tambah Ini Kalau Kita Misalnya Punya Soul Yang Sama Kita Bisa Dapat Attack 10% Tapi 5 Gila Demon Soul Terus Ada Soul Ini Kayaknya Soul Orang Baik Terus Yang Ini Soul Jahat Alright Sudah Benet Sudah Warior Semua Ini Ini Bisa Nembak Takutnya Karakternya Tidak Bisa Nembak Jadi Kita Taruh Di Belakang Nggak 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 Bahkan Kedepankan Dia Si Koca Si Koca Aduh Aduh Sudah Karakternya Milit Belakang Lagi Ya Mati Dia Sudah Syukur Ada Yang Ngasih Shield Ya Oke Ini Karakter Epic Yang Pertama Oke Ini Yang Teddy Bear Tadi Cui Wih Tuhan Teman Api Oke Kok ada Yang Ngasih Oke Jurus Kita baru Bisa Lihat animasinya Jurus Jurus Sungguhan Terimakasih Terimakasih Hai punya budak tuh tepat-tepat jurusnya mengaktifkan budak dari luar angkasa ya wuh si Idol yang mvp apa nih shop kau udah lihat shopnya cil bro cil bro enggak usah enggak usah Oke kayaknya sini harus diganti ya tuh aku nggak bisa pakai itu atau mungkin ada foto ada ada ternyata ada formasi empat tingkat aku levelnya satu ya tuh aku mau lihat jurusnya lagi cuy jurus ultimate budak dari luar angkasa ya gg gg-gg Oh 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 ternyata si si Teddy Bear itu emang numbalin kekuatannya sendiri ya koca gimana sih pantas loko dia tiba-tiba sekarang cuwon car jelek berarti car jelek ya Oke disini kita bisa ngaktifin auto mode tuh asap Teddy Bear itu numbalin diri sendiri tapi akhirnya dia kena demik besar sampai sekarat cuy kita tadi bercarburi ayolah ayolah tadi berlari memang koca cuy orang dia bikin darahnya sendiri sekarat dia lari-lari yang ulti ini ultimate budak budak luar angkasa ada berapa budaknya kalau nggak saya tadi banyak banget ya 123 cuman gini doang cuy budaknya cuy siap langsung ditembak dari luar angkasa cuy enggak manu akal enggak manu ya buat GG lah ya Hai nama-nama si Teddy Bear gak jelas memang tadi bersengan jelas cuy apa cuy sekaratin diri-tendiri terus kabur gaji gaji masuk pun enggak mati Wah aku sangat menyarankan kalian tidak mendapatkan Teddy Bear jelaknat itu ya enggak jelas kayaknya dia harus dibawain karakter gila kalau enggak punya healer auto beban atau beban dan yah gitu aja untuk review episode dari saya kayaknya udah lengkap ya dari upgrade gaca sama gameplay sudah jelas nih yang sob nggak perlu dibuka ya karena sobri tadi udah lihat kita dari cash shop ini kayaknya sama aja sobri Hai nah cuman ini sopnya itu kita membeli dengan resource yang kita punya jadi kita nggak top-up ini sob-shop gini sob sob farming-an ya sob-farm kita bisa refresh juga oke jadi kayaknya gitu aja dari saya jadi kalau kalian suka kalian tinggal download eversold di playstore ya kalau kalian suka nih mungkin ada beberapa fitur yang belum belak buka ada adventure ada tahun ada artifak sama judiak dari teks-teksnya sih aku enggak tahu ini bakal ada pvp apakah enggak kalau harusnya ada pvp kan tulisannya pvp cuy tapi ini ala adventure tahun aktifak judiak atau udah kalau ada pvp-nya apa kagak kalau mungkin ada pvp-nya kalian bisa komen di bawah ya kasih tahu aku cik siapa tahu makin seru aku bisa lanjutin Oke jadi gitu aja thank you ya teman-teman yang udah nonton thank you like yang sudah subscribe dan thank you yang sudah nge-share sampai jumpa di next video lagi bye bye you you